Berkembangnya fungsi dalam teknologi blockchain memunculkan banyak kebutuhan bertransaksi. Makin banyak orang bertransaksi, makin banyak gas fee yang dibayarkan untuk menambah pendapatan blockchain tersebut, sehingga menaikkan harga koin netif di situ. Itu sisi positifnya. Akan tetapi ada aspek lain yang akan menjadi penyulit. Jumlah transaksi yang harus dilayani setiap detiknya akan menuntut sebuah blockchain bekerja dengan cepat menyelesaikan tiap permintaan transaksi. Dan itu berarti proses validasi dituntut makin cepat pula. Proses yang cepat ini pastinya akan menyebabkan dua hal, yaitu jumlah validator yang mengkonfirmasi tiap transaksi lebih sedikit, dan data transaksi yang harus disimpan di dalam suatu blockchain menjadi besar sekali, padahal blockchain punya kapasitas simpan terbatas. Maka untuk itulah diperlukan suatu tempat penyimpanan di luar chain yang bisa menjadi cadangan apabila terjadi sesuatu pada blockchain tersebut. Tempat penyimpanan semacam ini disebut oracle. Chainlink adalah oracle desentralis yang artinya dikelola oleh komunitas web 3 yang terdepan. Bahkan tidak berhenti pada penyedia data saja, chainlink punya proyek besar untuk antisipasi kebutuhan beberapa tahun ke depan. Pada konten ini kita akan membahas apa itu chainlink serta apa saja fitur yang baru dan akan segera datang. Saya di host channel ini akan membawa Anda melakukan perjalanan belajar. Konten-konten dalam channel ini bukan untuk nasihat keuangan bagi Anda ya. Channel ini menyediakan pengetahuan tentang blockchain dan cryptocurrency, proyek-proyek mereka, serta informasi terbaru mengenai kemajuan yang akan hadir untuk penggunanya. Bila waktu Anda sempit, gunakan fitur show transcript yang ada pada bagian akhir deskripsi konten ini, sehingga Anda dapat langsung menuju monolog yang Anda ingin ketahui saja. Mari kita mulai. Chainlink didirikan oleh Chainlink Lab, sebuah perusahaan software dari San Francisco, tetapi berbentuk inkorporasi di Cayman Island. Dua tokoh kunci pendiri adalah Steve Ellis, yang saat ini menjabat sebagai CTO, dan Sergei Nazarov, yang saat ini adalah CEO mereka. Chainlink berhasil mendapatkan dana 32 juta USD pada ICO di tahun 2017 dan mainnet mereka live di tahun 2019. Chainlink punya tujuan sebagai penyedia data off-chain untuk blockchain cryptocurrency, yaitu harga untuk berbagai koin dan token. Tanpa off-chain data semacam ini, kebanyakan aplikasi desentral tidak akan bekerja. Chainlink menyediakan data off-chain menggunakan serangkaian oracles. Ini digunakan oleh exchanger kripto, website yang menyajikan data harga seperti coin market cap dan pegangan. Bagi venture capitalis, oracle-oracle ini akan menyediakan data harga mengenai berbagai kripto karansi dan chainlink sebetulnya menggunakan rata-rata dari jawaban mereka yang disebut sebagai jawaban terpercaya, yang kemudian ditampilkan sebagai harga koin atau token sekarang ini. Hal ini menjamin bahwa data off-chain semacam ini tidak bisa dimanipulasi dan menjaga desentralisasi aplikasi-aplikasi desentral, oleh karena data berasal dari banyak sumber yang berdiri sendiri, tidak seperti pusat berita, misalkan bursa efek, atau pusat berita yang sumber datanya hanya satu, dan bila terjadi kesalahan maka seluruh sistem akan ikut keliru. Setiap oracle akan dibayar dalam token link untuk tiap data feed yang mereka sediakan, dan pembayaran ini datang dari perusahaan-perusahaan yang punya proyek-proyek kripto dan dari para developer yang memerlukan data feed untuk kegiatan mereka. Sebagai tambahan dari data feed, chainlink menyediakan layanan lain termasuk Verifiable Randomness Function atau VRF yang digunakan untuk Random Number Generation, yaitu pengacakan nomor yang digunakan pada platform taruhan dan video games. Yang kedua adalah Proof of Reserve yang memungkinkan perusahaan kripto membuat stablecoin dan Crypto Custodian yang memerlukan bukti bahwa mereka memegang aset tertentu secara off-chain. Dan ketiga adalah Chainlink Automation yang memungkinkan developer untuk menjalankan smart contract dan fungsi yang melibatkan persyaratan dari hal-hal di luar blockchain. Seperti kita tahu bahwa smart contract hanya bisa dijalankan apabila semua parameter terpenuhi. Untuk parameter yang ada di dalam chain, tentunya blockchain sudah bisa mengenalinya. Tetapi untuk parameter off-chain, tentu harus ada yang memasukkan parameter tersebut ke dalam chain. Dan itulah tugas Chainlink. Layanan tambahan keempat adalah Cross-Chain Interoperability Protocol adalah kemampuan Chainlink menjadi jembatan informasi antar blockchain maupun jembatan informasi antara blockchain dengan dunia fisik real, serta membantu mengamankan blockchain lain dan menjamin keabsahan data dari luar yang akan dimasukkan ke dalam blockchain. Sejak awal 2022, ada perkembangan yang telah dicapai oleh Chainlink. Di bulan April 2022, Chainlink membuat sebuah aplikasi yang menjadi indikator inflasi secara real-time yang sumbernya desentral dan anti-sensorship. Aplikasi yang disebut Truflation ini, linknya bisa teman-teman lihat pada deskripsi konten ini. Ini aplikasi yang sangat berguna menurut saya untuk melihat tren sebelum data inflasi resmi diumumkan setiap 2 bulan sekali oleh lembaga-lembaga pemerintahan United States dan United Kingdom. Chainlink juga telah bekerja sama dengan blockchain yang tidak menggunakan Ethereum Virtual Machine, yaitu Solana. Beberapa native project dalam Ethereum seperti AAVE, Compound, DYDX telah populer dan bekerja sama dengan Chainlink. Kini bisa dihadirkan di Solana. Dan sebaliknya, beberapa native project Solana seperti Francium, Tulip, Apricot Finance, kini bergabung menjadi penyedia data bagi Chainlink. Di masa depan, Chainlink akan menjalankan fungsi sebagai interoperability di antara Solana dan Ethereum. Lalu di pertengahan Juni 2022, Chainlink juga telah live dalam aplikasi paling banyak digunakan dalam Polkadot, yaitu Moonbeam. Di bulan September, tanggal 29, 2022, SWIFT, yaitu sistem pesan antarbank yang memungkinkan pemindahan uang antarnegara bekerja sama dengan Chainlink dalam CCIP atau Cross Chain Interoperability Protocol dalam konsep proof of concept. CCIP memungkinkan pesan SWIFT untuk memerintahkan perpindahan token secara on-chain membantu jaringan antarbank berkomunikasi lewat semua lingkungan blockchain. Ini akan membantu percepatan penyerapan teknologi distribut ledger teknologi blockchain dan berbagai keuntungan institusional pada pasar uang. Chainlink baru-baru ini mengumumkan kemitraan mereka dengan SWIFT, sehingga hal ini memungkinkan Chainlink untuk digunakan dalam transaksi perbangan di masa depan. Web3 menjanjikan otonomi dan kerahasiaan identitas data yang sangat berharga, terutama di industri kesehatan. The Health adalah salah satu aplikasi di bidang kesehatan yang memungkinkan pengguna dengan aman melakukan monetisasi data medis mereka tanpa identitas. Sebagai hasilnya, pengguna dapat melindungi data privasi, mencegah catatan mereka untuk dijual dalam dark web, dan menerima kompensasi ketika mereka menjual data kepada institusi penelitian, lab farmasi, atau partner universitas. The Health telah berintegrasi dengan Chainlink Keepers dan Chainlink Price Feeds. Pixel Vault adalah sebuah grup media yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk percepatan kemajuan mereka dalam pengembangan intelektual properti yang unik untuk aset kripto. Projek pertama mereka, Punk Comics, yang diinspirasi oleh karakter dalam koleksi NFT CryptoPunk. Projek kedua adalah Meta Hero Universe, yang menggabungkan karakter NFT dalam ekosistem gaming desentral. Pixel Vault berintegrasi dengan Chainlink VRF di bulan Oktober 2022 ini. Di bulan Juni 2022, Chainlink mengumumkan bahwa kebutuhan akan layanan jaringan oracle desentral meningkat tajam, membuat Chainlink menambah layanan jasa mereka dari sekedar penyedia data menuju ke penguatan keamanan komputasi data off-chain untuk keamanan data klien serta ke arah menjembatani transaksi beberapa blockchain. Di akhir September 2022, Digital Asset Research mengumumkan akan membawa data-data berkualitas institusi ke seribu digital aset on-chain dan bekerjasama dengan Chainlink sebagai data provider mereka. Data ini adalah kumpulan berbagai data transaksi dari platform sentral dan desentral telah diseleksi untuk kebenaran datanya dan siap disajikan oleh media seperti Bloomberg, Foodsy Russell, Wilshire, dan lain-lain. Chainlink juga memperkuat airdrop NFT token pada berbagai brand fashion kenamaan Dolch & Gabbana dan atlet bintang Lamello Ball, Des Bryant, serta Trevon Dix sebagai personal branding diri mereka. Chainlink PriceFeeds berintegrasi dengan Ojamu Intelligence Platform atau OIP dalam hal ini. OIP sendiri adalah sebuah platform yang menggabungkan data blockchain dan piranti probabilitas seperti Artificial Intelligence dan mesin belajar yang membantu penerapan strategi marketing web yang efektif termasuk NFT, blockchain games, dan ekosistem metaverse. Di akhir September 2022, Chainlink juga memulai percepatan perkembangan decentralized application pada beberapa blockchain melalui program insentif mereka. Bahkan aplikasi yang di tahap permulaan saja sudah bisa turut serta dalam program ini, sehingga aplikasi mereka lebih cepat berkembang bersama Chainlink. Kemudian, Chainlink juga memperkenalkan apa yang disebut Scale atau Sustainable Chainlink Access for Layer 1 and 2 Enablement. Fitur ini adalah bagian dari roadmap Chainlink Ekonomi 2.0. Dalam hal ini, Chainlink bisa membantu aplikasi yang dibuat baik pada 100 blockchain layer 1 maupun layer 2. Chainlink bisa membantu juga dalam hal membuat murah biaya transaksi pada layer 2 dengan cara membayarkan terlebih dahulu gas fee transaksi pada layer 2 selama periode waktu tertentu sebelum data dipindahkan ke layer 1. Kini kita membahas mengenai tokenomics. Meskipun proyek mereka terus berkembang, harga coin link di saat crypto winter saat ini ikut terpuruk bersama pasar. Dalam 12 bulan terakhir, harga link merosot dari $27 ke $7 saja saat ini. Penurunan tajam sepanjang tahun ini tentunya dimulai pada kejatuhan teraluna yang menyeret semua harga coin crypto ke bawah, terutama sekali coin yang berhubungan dengan DeFi dan DEX yang menerima US Terra stablecoin dalam platform simpan pinjam mereka. Hal ini tercermin pada jatuhnya juga harga coin-coin DeFi seperti Lido, AAVE, Curve yang termasuk dalam papan atas sektor ini. Saat ini sirkulasi link adalah sekitar 491 juta, meningkat sekitar 91 juta link dalam 12 bulan terakhir. Bila dikalikan dengan rata-rata harga $15 saja dalam rentang waktu itu, maka berarti terjadi penjualan link sebanyak $1,36 miliar untuk belanja proyek mereka. Dan ini luar biasa besar yang tentu saja memberi tekanan jual pada coin link. Walaupun peluang di masa depan akan lebih bagus untuk perkembangan komunitas mereka. Tantangan besar saat ini adalah bagaimana supaya sirkulasi coin mereka lebih aktif dibeli dan dijual oleh pengguna-pengguna aplikasi secara retail. Karena hanya dengan cara begitulah sebuah coin dapat berkembang pesat. Ambil contoh, Polygon yang mengambil segmen market dari ekosistem Ethereum dengan menyediakan transaksi pada Ethereum dengan side chain yang mereka buat untuk Ethereum tapi dengan cash fee yang jauh lebih murah. Itu sebabnya link juga membuat program chain link ekonomi 2.0. Kini mari kita mundur sedikit membahas roadmap jangka panjang chain link yang sejak tahun lalu telah masuk dalam link 2.0 seperti yang dijabarkan dalam white paper mereka. Chain link kini telah berubah ke arah Decentralized Oracle Network atau disebut DONS. Chain link menggambarkan DONS serupa dengan solusi scaling layer 2 dan ini akan menyediakan komputasi off-chain yang aman sebagai tambahan pada provisi data off-chain untuk blockchain kripto lain. DONS memungkinkan kita membuat smart kontrak hibrida yang menggabungkan komputasi on-chain dan off-chain menciptakan penggunaan cryptocurrency dalam hal baru. Untuk menjamin keamanan DONS chain link memperkenalkan link stacking konsep stacking mereka memakai model linear terinspirasi pendiri Ethereum Vitalik Buterin mengenai funding kuadratik dan voting kuadratik. Begini contohnya misalkan kita punya 10 oracle chain link nodes dan stacking 1 juta di link yang normalnya kita hanya memerlukan lebih dari 10 juta untuk mengakali semua node oracle tersebut. Akan tetapi chain link stacking model berarti kita akan perlu 100 juta USD untuk mengakali 10 node oracle ini karena setiap oracle node harus berkomunikasi keputusan tidak benar ini kepada node yang lain. Jadi kalau satu saja node kemudian memutuskan hal benar dia akan menerima semua uang yang di staking node yang tidak jujur jadi lebih menguntungkan untuk jujur. Dan hingga saat ini hanya oracle saja yang bisa staking link. Pencapaian lain dari chain link adalah penerapan komunikasi cross-chain protocol atau CCIP yang akan menjembatani beberapa blockchain. CCIP ini akan menjadi standar komunikasi internasional open source baru pada internet seperti TCIP. Yang menarik CCIP akan menyediakan jaringan anti penipuan yang akan memantau layanan jasa CCIP dalam aktivitas curang yang dapat mengakibatkan kerugian dalam dunia keuangan. Bila aktivitas semacam ini terdeteksi oleh nodes, maka akan memicu mekanisme pemadaman darurat untuk menghentikan layanan jasa cross-chain tertentu. Situs chain link mencatat bahwa yang didefinisikan sebagai kegiatan curang adalah pemindahan dana yang tidak sesuai pada penciptaan dunia yang adil secara ekonomi tercermin dalam pos blok mereka yang akan memperluas program hibah komunitas yang mereka sebut proyek berdampak sosial. Di bulan Juni 2021 lalu, chain link mengumumkan percepatan investasi berdampak sosial dan bekerjasama dengan lebih banyak institusi non-pemerintah dan nirlaba. Bila investasi berdampak sosial terdengar tidak asing bagi Anda, ya, environmental social governance dan itu akan menjadi pola investasi yang akan menjadi acuan manager aset seluruh dunia. Inisiatif ini semula digagas perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations bersama dengan korporasi-korporasi terbesar di planet ini. Kriteria ESG dibakukan melalui forum ekonomi dunia. Tentunya bila institusi berkeinginan berinvestasi dalam dan berkolaborasi bersama perusahaan-perusahaan, kita bisa berasumsi Chainlink akan disegani diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Inilah alasan co-founder mereka Serhinasarov sangat fokus pada DeFi 2.0 yang melibatkan penggunaan aset non-crypto. Contohnya seperti real estate dan hutang korporasi. Sepertinya protokol generasi DeFi selanjutnya akan menggunakan oracles juga dan Chainlink sangat mungkin menjadi pilihan oracle utama saat itu. Saat ini Chainlink perlu tunduk pada kemauan institusi untuk mendapat kepercayaan mereka sesuatu yang semua proyek kripto besar telah melakukannya juga. Ini semata untuk mengamankan investasi institusi dan kemitraan. Fokus terakhir di masa akan datang nampaknya pada Metaverse. Metaverse ini jelas bukan sesuatu yang cukup hanya dengan satu blockchain tapi jelas membutuhkan perpindahan transaksi dari satu blockchain ke blockchain lain. Bisa saling terhubung dan dengan mudah memindahkan aset jenis fungible maupun non-fungible. Ini tentunya akan membutuhkan protokol data lintas chain seperti CCIP tadi. Sangat mungkin Chainlink mencari mitra raksasa teknologi semacam Meta dan Microsoft untuk membantu mereka dengan petualangan Metaverse ini. Ini akan sejalan dengan apa yang telah dikatakan CTO Meta bahwa platform Metaverse mereka akan interoperable dengan blockchain cryptocurrency. Mengenai pertumbuhan ekosistem Chainlink proyek mereka ini termasuk ekosistem terbesar dalam cryptocurrency dengan seribu kemitraan integrasi dan kolaborasi dan telah mendatangkan 80 miliar dolar peningkatan 1000% dibandingkan permulaan 2021. Chainlink pada dasarnya telah berintegrasi dengan semua proyek kripto yang ada. Ini bisa diupamakan dengan keberhasilan perusahaan ini menjual produk ke semua orang di planet ini. Akan tetapi meski terdengar bagus, pertanyaannya adalah bagaimana ekosistem ini bisa terus bertumbuh? Salah satu jawabannya adalah menyediakan jenis data feed baru yang membuat aplikasi desentral jenis baru pula, seperti aplikasi AccuWeather yang dibuat dalam Chainlink. Munculnya data feed unik ini bisa mendorong munculnya aplikasi yang unik pula. Sebaliknya, aplikasi unik juga bisa mendorong makin banyak data unik yang akan tersedia. Solusi kedua adalah mengamankan sebanyak mungkin integrasi dengan entitas-entitas di luar cryptocurrency dan ini selalu menjadi keunggulan Chainlink. Saat ini begitu banyak perusahaan yang terobsesi kepatuan terhadap ESG misalkan atau jaringan CCIP anti-fraud dan seperti banyak instrumen yang sudah dibawa pengamasan pemerintah yang tentunya akan membuat Chainlink harus bekerja sambil mematuhi aturan-aturan demi memuaskan mitra-mitra institusi besar. Makin banyak pekerjaan off-chain harus diselesaikan makin menjadi tantangan tersendiri dalam volume kerja. Apakah Chainlink mampu menjadi besar terus dengan hal seperti ini? Hal ini juga pernah bahkan dialami oleh Amazon Web Service yang mengalami outage ketiga kalinya pada Desember 2021. Selain itu hadiah-hadiah yang diberikan Chainlink kepada projek-projek yang memberikan dampak sosial positif di satu sisi bagus untuk promosi namun di sisi lain akan menambah beban tekanan jual koin link ini di pasar kripto pula. Tapi di luar semua hal itu Chainlink 2.0 yang telah dimulai sejak 2022 nampaknya telah terrealisasi dan itu fondasi yang bagus untuk masa depan projek mereka dan kripto karensi secara keseluruhan. Tinggal kita tunggu saat bulis pasar kripto berikutnya agar investor bisa merasakan keuntungan dari harga link. Apalagi link ini lebih banyak dipegang oleh institusi besar. Baiklah demikian kawan akhir konten ini apabila konten ini anda rasa bermanfaat jangan lupa berikan like dan subscribe konten ini nyalakan notifikasinya untuk update-update terbaru selanjutnya sampai jumpa pada konten-konten kami selanjutnya terbaru selanjutnya. Terbaru selanjutnya